Halo 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 selamat datang di banjar cosplay cosplaynya orang banjar Oke sobat cosplay dan ini adalah penampakan weapon cosplay Mika dari Genshin Invex seperti ini penampakannya ini seperti busur ya pistol busur bagaimana cara bikinnya yuk gas Oke pertama-tama seperti terbiasa kita bikin dulu pola dari kertas karton seperti pada gambar dan cetak di busa hati ketebalan 5mm bikin dua ya dan ini untuk sekat-sekatnya juga terbuat dari busa hati dan ketebalannya disini 5mm Oke kalau nanya dimana beli busa hati atau eva form beli aja di toko online yang ada oren-oren gitu Nah kalau untuk dalam ini bebas aja ya kalau aku disini ngasihnya kayu bekas aja ya terus ditutup menggunakan lempok berwarna kuning dan ini untuk busurnya ya guys seperti ini busurnya bikin dua dua pola dan untuk sekat-sekatnya terbuat dari busa hati seperti ini bikin dua juga untuk atas dan bawah untuk bagian dalam itu bebas aja yang penting agak keras gitu ya bagian tulangannya itu atau bagian rangka ya bisa dari pipa bisa dari kayu juga atau juga bisa dari kawat oke untuk pertama seperti ini ya nanti kalau kebesaran bisa dikecilin aja ya tinggal dipotong menggunakan cutter Nah kira-kira seperti ini kita bikin lagi sekat bagian belakang kasih pipa untuk pengerasnya Oke untuk ini enggak perlu pakai pipa juga bisa ya pakai kawat aja juga bisa dan ini untuk bagian atas ya aksesoris bagian atas bikin pola dari kertas karton dan dicatat di busa hati seperti ini nah seperti ini sama dengan pola terus kita bikin lagi pola dari busa hati tinggal tempel guys seperti ini ditempel dan ini juga ditempel juga ini busa hati juga lima mili dan bagian bawah ada juga busa hati ya sama ya lima mili ya cuman itu busa hati warna hitam ya kira-kira seperti ini untuk pertamanya seperti ini ya nanti bisa disesuaikan lagi ukurannya dan bikin lagi busa hati seperti ini sobat cosplay tinggal ditempel lagi di lem menggunakan lem kuning atau lem box ya terus ditempel lem kedua sisi ya keringkan kurang lebih 20 detik dan ditempel seperti ini Oke selanjutnya kita bikin untuk bagian itu ya busurnya ya Nah ini jadi ini aku bisa menggunakan triplek bisa juga enggak usah ya kalau pengen lurus seperti ini gunakan triplek tapi kalau misalnya pengen ada agak ada bengkok gitu ya bulat setengah lingkaran itu enggak usah pakai triplek ya tapi aku coba pakai triplek dulu nanti kalau nggak cocok nggak usah pakai triplek asik dan ini untuk ini ya pelatuk ini apa ya Nah ini untuk pelatuk pistol ya lupa aku namanya nah ini untuk bagian atasnya aksesoris tambahan untuk cosplay aja biasa sudah enggak bisa terlalu detail asik Oke kira-kira seperti ini ya Nah kita tambah aksesoris bagian depannya lagi nah seperti ini ini aku menggunakan busa hati ketebalan 4 mm bisa juga menggunakan busa hati ketebalan 3 mili ya 5 mili juga enggak apa-apa guys jadi bikin aja pola seperti ini ya tinggal dilem aja satu persatu ya setelah ada pola kalau sudah berasa cocok langsung aja direkatkan ini juga ditempel dan jadinya seperti ini guys nah kira-kira seperti ini yang sudah ditempel semua bagian hitam tuh ya jadi busa hati sini menggunakan warna hitam dan warna putih supaya kelihatan ya Nah ini untuk pembuatan aku ya Nah ini ya ini aku ganti ya tripleknya aku buang jadi bisa melukuk seperti itu ya setengah lingkaran oke dan ini proses pengeringan jadi belum aku pasang tali busurnya ini proses pengeringan ya sebelumnya aku ngecat dudut menggunakan cat dasar waterproof melapisi pori-pori pada busa hati terus aku cat ya menggunakan cat minyak atau cat kayu atau cat besi sama aja ya seperti ini ya Nah ini aku proses masang talinya ini tali kur biasa aja guys dan itu ada kawat sudah aku sediakan yang aku kaitkan ke bagian tulangan dalamnya ya atau bagian rangka dalamnya itu kawat tinggal kita ikat Oke ini yang sudah aku ikat ya aku lem dulu terus diikat nah seperti ini Oke untuk yang lebih jelasnya seperti ini sobat cosplay nah seperti ini ini adalah weapon cosplay Mika Genshin ya nah seperti ini ini yang agak mengkilat ini aku kasih pernis ya guys pernis jadi pernisnya itu aku campur menggunakan minyak cat ya jadi agak encer juga sehingga terlalu kental dan jadinya seperti ini kalau terlalu kental nanti ya bisa kuning warnanya hahaha nah seperti ini penampakannya weapon cosplay jadi bisa digunakan untuk cosplay competition bisa membuat process atau jalan-jalan di event jepangan Hai bahan terbuat dari busa hati ketebalan 5 mm dan bagian tulangan dalamnya itu aku kasih kayu aja ya dan untuk talinya itu tali kurga es berwarna biru Oke sobat cosplay terima kasih banget yang sudah nonton channel Banjar Cosplay sampai jumpa di video selanjutnya dan salam cosplay selamat menikmati